Pak Rizik bersalah Saya sudah melihat video Pak Rizik yang katanya menghina Yesus Kebetulan saya punya kawan dua muslim waktu kuliah dulu Lalu saya bertanya pada mereka via whatsapp Apakah perkataan Pak Rizik ini benar ada dalam kitab suci umat islam? Lalu kawan saya mengatakan iya Maka saya berkesimpulan Pak Rizik tidak menghina Tuhan Yesus Karena Tuhan tidak beranak adalah doma dalam islam Lagi pula saya melihat Pak Rizik menyampaikannya bukan pada forum umum Tapi dikhususkan pada komunitas mereka yakni penghajian Sama seperti saya yang meyakini Tuhan Yesus adalah anak bapak Itu adalah doma kami orang Kristen Lah kalau nanti ada orang islam yang melaporkan ke polisi perihal dogma Kristen Yang trinitas tersebut yang sering disampaikan kepada kami di gereja Dan tertulis di kitab suci kami karena bertentangan dengan agama mereka bagaimana Kan lucu melaporkan dogma Namanya saja dogma ya untuk ranah privasi Jangan rasa tidak suka kita pada seseorang menjadikan kita tidak adil menilai mereka Saya yakin hal ini malah membuat pelapor menjadi jelek namanya Yang damai saja lah Salam Bineka Tunggal Ika Salam Bineka Tunggal Ika Salam Bineka Tunggal Ika Salam Bineka Salam Bineka Tunggal Ika Salam Bineka Tunggal Ika